assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hello channel welcome back to my guys welcome back again again to art project channels Oke di kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang clan war clan war ya apa itu clan war dari judulnya ada jelas pasti tahu ya clan war yaitu war perang perang antar clan ya oke ya jadi di clan war ini akan ada satu grup dengan berisikan 6 clan yang akan memperebutkan setiap notes dari setiap maps maps nya yang dimulai dari hari Selasa sampai minggu tapi untuk bisa ikut clan war ini harus ada minimal lima ayah untuk mengikuti untuk bisa mengikuti clan war ini di hari Selasa di hari Senin kita harus mempunyai minimal lima member aktif di untuk clan kita supaya bisa bergabung dengan clan war dan juga untuk ini mulai dari Senin member harus ada di clan ya soalnya kemarin pengalaman dari kemarin ada yang masuk clan di hari Senin tapi pas hari selesai selesai belum bisa ikut clan war nya jadi minimal hari Minggu kalau misal ada kalian ada yang mau join hari Minggu harus bisa harus masuk dulu agar bisa ikut partisipasi di clan war nya ini Oke kemudian bagaimana sih caranya untuk memenangkan clan war ini di setiap map clan ini akan memperebutkan poin tertinggi yaitu poin kontribusi dari para member-member clan itu dan memperebutkan poin apa yang pertama yang akan mendapatkan hadiah clan point dan juga tropi nah hadiah clan point ini berbeda-beda di setiap nodes nya ya kalau di sini di close combat ada hadiahnya 200 clan point dan 30 tropi sedangkan di hardpoint spikes ada 400 clan point dan tropi 40 berbeda lagi dengan isolated elimination ini 400 dan juga 30 ya jadi beda-beda tergantung dari node dan misi-misinya dan kalian jika kalau ingin berkontribusi ke kalian kalian cukup gampang kalian tinggal pilih map mana kemudian langsung go saja nanti kita akan langsung diarahkan ke misinya yang sesuai dengan clan war tersebut Oke kemudian setiap harinya nanti siapa clan master akan mendapatkan apa namanya itu kigul nah kigul ini fungsinya untuk menambahkan poin sebesar 30% disini di clan kami clan kigulnya ditaruh di hardpoint spikes nah untuk kigulnya ini tiap hari bisa berbeda-beda ya tidak bisa tapi sayangnya nggak bisa diulang kemudian ada juga bonus battle pass sebesar 20% poin dan biasanya disini ada bonus harian untuk tiga match pertama sebesar 200 poin 200% maksudku ya itu jadi diusahakan kalian untuk kalau mau push clan war di tiga match pertama kalian kumpulin poin yang sebanyak-banyaknya sesuai misi yang disebutkan di clan node ini ya oke jadi kalian juga bisa melihat leaderboard leaderboard kalian sendiri ataupun leaderboard dari semua clan jadi kita bisa melihat berapa sih total kontribusi poin member kalian clan kalian ataupun dari semua clan disini bisa kita lihat ya masih bertarung sengit antara nok id forum light dan tropa tropa panget berusaha apa itu loh susah kali nama lainnya ya itu ya kalian bisa lihat disini untuk leaderboard dari clan war ini dan untuk musuhnya dari tiap grup ini tiap minggu berbeda-beda clan ya guys untuk minggu pertama ini musuhnya bukan clan ini dan minggu yang kedua ini musuhnya juga berbeda lagi begitu seterusnya pasti akan berbeda lagi nah jika kita bisa mendapatkan dan menguasai seluruh map ini kita akan mendapatkan total berapa ini banyak tropi dan dimana tropi ini fungsinya untuk menaikkan rank clan kita ya jadi buat apa sih fungsinya rank clan besar-besar oke rank clan itu sangat berpengaruh besar kepada hadiah mingguan atau hadiah klien currency di minggu kemarin klien nok id berhasil mendapatkan juara satu di grupnya grup kami dan mendapatkan total 940 tropi dan kemarin minggu kemarin masih dari rocky 1 sekarang langsung naik ke rocky 5 dan di leaderboard clan global mendapatkan peringkat nomor 45 ya oke kemudian nah ini setiap kita perlu push clan point atau ini apa ya klien poin untuk kontribusi di kontribusi di klien war kita akan mendapatkan hadiah klien currency dimana klien currency ini akan sangat berguna untuk kita untuk membeli shard di shop menu shop nah kita akan bisa membeli shard ronin dimana satu shard itu seharga 500 klien kredit atau klien currency ya kita bisa singkat aja CC nah jika kita ingin mendapatkan karakter Ronin ini kita harus mengumpulkan sebanyak 100 100 shard jika digalikan dengan 500 jadi sekitar 50.000 klien currency guys cukup try hard banget ya kita harus sangat berusaha jadi buat kalian yang ingin mendapatkan karakter dasar Ronin kemudian ada juga ini nanti ada topinya dan juga ada baju bawah bawahan dan juga tasnya nah jika kalian ingin mendapatkan ini maka kalian harus push banyak-banyaknya point di klien kalian agar klien kalian berhasil menguasai seluruh mapnya ini dan pastinya akan mendapatkan hadiah tropi clan dan juga eh clan point ya kemudian yang masih saya bingungkan dari minggu kemarin ini ada progress note points ya atau clan point dimana di minggu kemarin masih sama juga eh poin batasnya karena untuk naik tier itu hanya 2000 di atas 2000 tidak bisa naik tier lagi yaitu hanya mentok di tier 4 apakah mungkin ini dikarenakan rankline masih roke atau bagaimana kurang paham kita bisa tahu minggu depan ya kalau rankline kita udah masuk ke veteran mungkin ini tiernya bisa naik tapi sepengalaman yang kemarin yang kemarin juga masih dari tier 1 ke tier 4 itu masih mentok di 2000 poin nah dan hadiah tiernya itu kalau nggak salah ada 750 ya kalau 500 kalau kita tier 3 dibawah tier 3 kalau nggak salah hadiah tier ini cuma 500 ya dan di sini juga dilihatin hadiah dasar minggu ini 500 sedangkan minggu kemarin kami ini menerima sebanyak 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 1500 klien karansi seperti yang kalian lihat di pojok kanan sini ini sudah saya klaim ya oke kemudian peraturan penyelesaian sudah nah ini ada yang menarik guys yang menarik disini nah peraturan penyelesaian tropi nah disini ada keterangan Rocky Veteran Elite Pro nah disini apakah yang ranking keempat sampai 6 ini akan mendapatkan 0 poin ataukah misal kita di rankline kita di pro plus pro ke atas misal rankline kita rank kita di posisi keempat di klien war akan apakah minus ini kita tahu juga sepertinya begitu ya oke kemudian untuk jumlah klien karansi mingguan nah ini yang seperti yang sudah saya bahas tadi untuk klien dengan klien rank rookie oke jika mendapatkan peringkat pertama akan mendapatkan 1000 klien kredit atau klien karansi setiap minggunya yang biasanya dibagi setiap hari Senin ya setiap hari Senin dan makin tinggi rankline kita maka hadiah klien karansinya akan semakin naik di legendary bisa kita dapat 5000 tiap minggunya dan juga tiap minggu kita mendapatkan hadiah shard ya shard buat karakteronin tadi untuk rankline elite mendapat 1 tambahan yang pro mendapat 2 tambahan dan master tambah 4 shard dan yang legend 8 shard tambahan dan tentu saja untuk minggu kemarin dan minggu ini belum ada yang mendapatkan bonus ini ya dikarenakan masih mulai dari baru 2 minggu berjalan dan kliennya pun rata-rata masih pada rookie 5 dan mungkin kalau minggu ini selesai minggu depan masih veteran jadi minggu depannya lagi baru bisa mendapatkan bonus shard itu pun baru satu karena di rank elite ya itu pun kalau klien kita bisa menang terus di setiap minggunya dan juga kemudian lanjut di hadiah minggu multiplayer seperti ini yang tadi yang bahas tadi jadi nah ini mungkin minggu kemarin kami mendapatkan sebanyak 1500 klien karansi mungkin dikarenakan kontribusi kita ke klien itu sudah sampai ke tiar 4 ini ya jadi bonusnya 150% oke lanjut untuk hadiah perhitungan season nah nanti di akhir season kita akan mendapatkan hadiah klien karansi tambahan mulai dari klien roky sampai legendary berbeda-beda dari klien roky mendapatkan 5000 klien karansi kemudian veteran 6500 kemudian elite dapat 8000 dan pro 9500 kemudian master 11000 dan yang paling banyak legendary 12500 12500 12500 ya itu kalau 12500 kalau dibagi 500 hanya mendapatkan 25 shard shard ronin ya buat shard ronin dan 500 klien karansi jadi bisa sampai 4 season kalau bisa gampang nih lama juga ya oke nah ini detail rankingnya ya dari roky veteran elite nah di elite ini nanti kita baru bisa mendapatkan bonus shard karakter shard karakter ronin oke jadi intinya pada intinya buat kalian yang sangat ingin mendapatkan karakter ronin kalian harus push sebanyak-banyak sebanyak-banyaknya poin ke klien kalian supaya klien kalian bisa mendapatkan posisi ranking 1 di setiap minggunya dan mendapatkan banyak hadiah trophy karena makin banyak trofi yang kita dapat dari memenangkan tiap map atau nodes di clan war maka makin cepat juga maka makin cepat juga rank klien kita akan naik dan imbasnya kita pun makin tinggi rank ke rank klien kita maka makin banyak reward juga klien karansi yang didapat tiap minggunya dan makin banyak rank reward klien karansi atau CC maka makin cepat kita bisa dapat charronin ini jadi kalau bisa kita usahakan untuk push sebanyak-banyaknya poin untuk klien kita masing-masing supaya kalian bisa cepat mendapatkan karakter ronin ini oke mungkin cukup sekian untuk video kali ini jika ada yang masih dibingungkan atau kalian mau tanyakan bisa kalian tulis di kolom komentar ya dan jangan lupa klik like dan juga share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian yang masih bingung tentang clan war ini akhirul kata sekian dan maturnun selamat menikmati